Sudah ready, kita akan langsung masuk menuju map yang kelima kali ini. Silahkan merokester kita yang luar biasa, babyly. Dan jika bikin, take it away. Thank you, thank you Bayu Survivors. Kali ini kita akan menyaksikan game yang kelima. Sudah sebentar lagi game hari ini selesai. Dan jangan lupa untuk semangatin terus tim yang sedang bertanding hari ini. Semangat oke. Semangat oke, boleh. Oke semangat, boleh. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu garis pesawat yang sudah mulai terlihat di arah sana. Lurus ke arah depan. Sementara banyak sekali tim-tim yang mulai turun satu persatu. Kak Gendra akan turun ke arah Gifway. Sementara Genesis Dogma akan turun di arah Rastown. Kali ini mereka harusnya akan terjadi bentrokan. Apalagi ada satu e-sports juga di sana, Bigan. Ini dia teman-teman dari satu e-sports. Yang juga harusnya akan membahayakan sedikit pesannya Genesis Dogma. Tetapi kontak antara. Jujurnya juga Azril. Sempat dimenangkan oleh seorang Jujurn. Tapi sudah ada follow-up dari Mortim. Solo squad. Itu Azril itu di arah Dekas Square. Membiarkan Dekas Square-nya kali ini diamankan oleh teman-teman dari JS Lux. Tapi ternyata kontak kedua antara Borgai dan juga Rin. Ada Kak Gendra dan juga Genesis Dogma yang belum kita lihat. Ini dia. Di jarak kejauhan. Tapi satu e-sports juga akan merepotkan ke arah Genesis Dogma ini. Pertempuran yang harus diselesaikan oleh Genesis Dogma terlebih dahulu. Tetapi harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Kak Gendra. Yang harus cepat sadar dengan hal tersebut. Karena Dill sudah ternyata tembakan. Masih ada Dish yang dilakukan. Menyelamatkan dirinya. Dan bahkan belum sempat untuk di-take down. Follow-up dari seorang koja. Coba melepaskan tembakan demi UZ-nya. Lempan dipasang tapi butterfly. Meskipun tidak terbang tapi. Barusan mau bilang selamat tapi ada Kiki di belakang. Tapi tidak selamat. Betul. Posisi dari satu player yang ada di atas cukup mengganggu. Granat sudah menilemparkan ke arah Kiki. Tapi masih bisa survive untungnya. Dengan satu golong sudah mau teropak di arah sana. Kiki coba menembakkan beberapa kali senjata OG-nya. Tapi Topek masih bisa menurut ke arah belakang. Ingat di belakang kalian masih ada Fagos. Ternyata yang harusnya dia tahu bahwa adanya fight yang terjadi di arah Rastown. Sementara koja akan masuk terlebih dahulu. Coba meng-ending satu player menggunakan mini UZ-nya. Dan ini menjadi keuntungan yang bagus untuk Genesis Dogma. Tapi ada Kak Gendra yang mulai masuk. Aduh Raphnya gak notice. Raphnya gak notice sayang banget. Padahal luar pegang Drogon. Dan sayangnya Josephnya juga udah ke-trigger juga. Tapi ini dia komit dari Kak Gendra. Satu e-sports sudah berhasil eliminasi di posisi 12. Rhin mendapatkan 1.0 menisi juga. Tapi sayangnya seorang Raph harus tersulik. Raph agak kurang aware juga sih barusan pas dia masuk. Sayang sekali. Sehingga dia harus sudah tersulik. Nah pertempuran belum selesai juga ternyata. Antara GS Luck jadi komor tim. Nampaknya Mork mau farming terlebih dahulu dia. Langsung masuk ke arah dalam. Satu orang masih dapatkan. Semuanya kena zero battle. Oh my god. Tari tembang jujur ke jatuh zero. Di sana dibalaskan. Tetapi GS Luck tidak memiliki kesempatan banyak di tangan Mork tim. Ya 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 ini cukup disayangkan Mork. Mereka dapetin 4 poin eliminasi. Sementara GS Luck semakin kesulitan mereka untuk bisa bertahan. Dan hanya tersisa seorang Azura saja. Yang mungkin masih dicelah buat bisa revive kembali. Masih early game juga. Masih banyak daerah-daerah yang mungkin kosong. Yang zonanya juga masih terbilang luas. Dan mereka sebenarnya sedikit kesulitan ketika mereka war di awal-awal game. Dan mereka gak bisa bertahan lagi. Sementara di Rust Town. Kita akan melihat pergerakan dari Genesis Dogma. Wow Vagos ternyata datang begitu saja. Berhasil mengeliminasi sedikit demi sedikit player dari Genesis Dogma. Berarti ini Genesis Dogma harusnya malah jadi kesulitan untuk mereka. Si Sandels dong. Si Sandels dong sendiri. Dan itu udah kelihatan sama Pui. Dengan double barrel. Tembak dua itu udah mulai masuk. Oh ternyata Dels masih sempat untuk melakukan revive. Dan masih ada lagi orang yang berhasil diselamatkan. Masih ada pemain lain dari Genesis Dogma. Tapi lihat bagaimana pergerakan dari Vagos. Yang cukup pakai resip to wear. Berlinya terjatuh. Dan Evolve Divine bertempur bersama dengan BK Tron Delta lagi-lagi. Akan terulang untuk kedua kliennya Nims. Yang baru dibangin terjatuh. Ada Ipgat yang terbang dari bagian atas. Berhasil mendupangkan juga karena seorang Dix. Dijatuhkan. Dan sueb di bagian atas. Akan dispray down oleh seorang ngedai. Dengan menggunakan mesin gunnya. Yang masih belum jadi korban juga. Tapi geluang sudah terbuka. Coba dispray lagi dengan mesin gun yang dia miliki. Tapi sueb. Ternyata menggunakan portal gue yang dipasang oleh Vagos Divine. Coba bergerak ke arah belakang. Ini dia. Sudah mulai diambang kematian BK Tron Delta. Tusun dua kali pada hari ini. Wow. Mereka harus tereliminasi di posisi yang ke-10. Sementara kalau kita ngomongin poin. Memang BK Tron Delta gak punya kerasaan apapun. Aman aja poin mereka. Tapi yang cukup disayangkan. Mereka harus tereliminasi di tangan Ipos lagi dan lagi. Ini berarti belum menjadi sebuah bukti. Bahwa mereka bisa mengembalikan keadaan ketika melawan Ipos. Tapi kita melihat Ipostar yang sudah mulai mengeliminasi. Teman-teman dari MBR. Sepertinya satu port lagi semua kelihatan di arasan jam. Sudah dilakukan menggunakan satu shotgunnya. Boys. Masih cukup aman saja. Dan beberapa glow yang terpop up. Berli. Coba pindah tempat terlebih dahulu. Sepertinya. Coba memantau di arah kejauhan. Boys sedikit-sedikit naik ke arah atas. Sanya secara pulang. Sepertinya. Momentum cukup krusial. Surya berpindah tempat terlebih dahulu. Satu healing dilakukan oleh seorang Surya. Tidak jadi menembakkan lagi-lagi. Masuk Surya. Masuk Surya. Oh my God. Surya dapetin Surya. Sudah mulai mengeliminasi Surya. Aduh. Aduh. Suryanya dapetin Surya. Lagi ini nih. Ini nih. Yang tadinya gue bilang. Harusnya bisa jadi keundungan buat Kak Gendra. Tapi malah pulang di posisi 9. Ampun. Ampun. Aduh. Bahkan ternyata Kiki. Jukup rasih dijatuhkan. Kiki masih sempat. MBR-nya tuh. Bang. Ini kesempatan besar untuk tim Torat. Untuk bisa rise up kembali. Ini mengamankan posisi mereka setidaknya di round. Yang sudah tidak ada MBR. Dan juga tidak ada Kak Gendranya. Ini mengerikan sekali. Banyak sekali momentum yang sangat amat disayangkan ya Bigen. JS Lux harus tereliminasi tadi. Terus juga Kak Gendra yang sangat amat butuh sekali poin. Mereka cukup aman sebenarnya. Tapi gak untuk hari ini. Dari awal game sampai sekarang. Bahkan sampai game kelima. Mereka benar-benar kewalahan. Gue gak ngeliat mereka bisa ngerasa sebebas itu buat fight di Gen. Kayak ada sesuatu yang menjanggal dari mereka. Gue yakin. Ada. Gimana ya. Ada pressure. Ada pressure yang kena ke arah tim tersebut. Gue ngeliat kayak sekarang. Fagos mau kayak gimana pun. Mereka udah gak ada pressure lagi. Mau sebagus apapun. Sejilat apapun. Mereka udah gak punya pressure gitu loh. Makanya mungkin. Di next era sekarang. Dia bisa manfaatin momentum. Karena gak ke pressure gitu loh. Dan mungkin pressure itu yang membuat kayak Kak Gendra. Merasa. Gue harus dapet poin. Tapi gue harus main aman. Tapi gue harus agresif juga. Iya. Jadi agak sedikit bingung. Iya. Dilan ke tujuannya. Betul-betul. Bisa jadi sih. Gue gak tau sih. Itu benar atau enggak. Karena memang mereka balik lagi ya. Walaupun ada di posisi yang ke-10. Secara front standing ya. Tapi. Bukan berarti mereka gak bisa disusul. Poin dari mereka ke arah bawah. Itu masih terbilang tipis. Dan bisa untuk disusul. Itu mungkin menjadi satu pressure untuk mereka. Nah. Dan kali ini Thorat akan berhadapan dengan Indostar. Thorat melawan Indostar. North hati-hati. Dia buka blue wall. Dia udah kena tembak duluan. First contactnya udah mulai keliatan. Tapi Northnya bergerak langsung dengan Portago. Berhasil mendapatkan off angle. Tapi belum mendapat drop. Dan Darko-nya sayang sekali lagi. Lagi Darko selalu menjadi orang pertama yang terjatuh. Tapi Lozi. Follow up yang cukup cepat. Berhasil mendampangkan seorang ras. Dan langsung mengandung. Tapi Lozi juga terjatuh. Karena Azril yang juga tiba-tiba mendebak. Dan Thorat. Tidak ada lagi sambaran petir. Untuk Kim Thorat. Kalah kena third party. Kalah bat lawan empat. Semuanya sulit untuk Kim Thorat. Ada apa dengan Thorat? Beberapa kali mereka. White itu tidak mengalami posisi yang enak gitu. Sementara kita melihat Morph yang baru saja datang. Tiba-tiba mengeksekusi beberapa player. Tentu ini menjadi keuntungan dan keunggulan mereka. Rastown sudah mulai bersih tuntas. Sementara Fagos. Terlihat dari kejauhan bergerak secara perlahan. Dan ini akan membuat Fagos harusnya terdetect oleh teman-teman dari Morph. Ini anak-anak muda sih. Jangan sampai terlena juga dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Killnya sudah dapat. Jalan seenaknya. Wah itu tuh yang harus diwaspada juga. Karena kita melihat Berli. Setelah halt pointnya sudah mulai kekikis. Artinya ada tembakan. Dan Surya. Oh almost. Knockdown dia. Hampir saja tumbang. Zona juga sudah mulai ngegigit. Dan mereka harus punya objektif yang lebih pasti lagi. Untuk bisa masuk ke arah dalam zona selanjutnya. UI Village sudah dipasang. Mungkin mereka gak punya portal Go. Mereka bisa lebih nyisir lagi ke arah sebelah kanan. Tapi portal sudah dipasang oleh seorang Indra. Dan masuk. Karena sudah diteteksi dengan adanya penggunaan Rphone juga. Ke arah dalam zona. Iya iya. Setuju-setuju. Dan zona berikutnya harusnya sudah akan muncul. Banyak sekali tim-tim yang akan masuk juga. Tapi Genesis Dogma. Perlahan-perlahan mereka masuk menggunakan mini launchpad mungkin. Karena mereka memang masih di zona di luar. Yang mana mereka gak bisa terlalu lama juga. Sementara itu Phagos. Yang udah nyayur banget dapetin 7 poin eliminasi. Kelihatan ya. Tim-tim yang memang udah. Apa ya. Ibaratnya mau coba try hard pun. Mereka susah banget buat bisa lolos. Itu leluasa mainnya justru di hari ini. Sangat leluasa bisa gue bilang. Morph sudah mulai bangkit kembali. Mereka dapetin 9 poin kill. Coba masuk secara perlahan ke zona berikutnya. Dan kali ini Genesis Dogma. Sudah mendapatkan compound untuk mereka jaga. Sepertinya ini sama ini. Lagi sama semangat oke lagi. Lihat-lihatannya. Lagi-lagi. Itu ya kan. Aduh ini. Ini bakal jadi hidup dan mati. Aduh. Tapi poin mereka sih. Gue yakin poin mereka itu deketan sih. Poin mereka deketan. Karena ada momentum ketika semangat oke nya naik. Gede nya bener-bener tusu. Turun. Itu yang ngebuat akhirnya poinnya berhasil disamain. Dideketin lah. Atli sama teman-teman dari semangat oke. Tapi inisiasi dilakukan. Naik ke arah rumah dengan Portago. Ini dia akan. Tapi sebagian dibuka. Tapi asetu. Apatnya selagi-selagi nya gak konek. Joseph nya dari seorang. Dia sudah ketrigger. Tapi tembakan lagi lain lagi. Belum memakan korban. Mencoba melarikan diri. Dan coba mesetup ulang. Dari teman-teman semangat oke. Dan membuat Genesis Dogma. Dibuat terkecoh. Oleh pergerakan. Dari tim Vesa Semangat Oke ini. Belum ada satupun korban. Belum ada tembakan yang konek. Belum ada yang terjatuh. Dan semangat oke. Masih bisa mengelabui tim Genesis Dogma. Itu dia. Karena posisi dari Genesis Dogma. Sebenarnya mereka belum tahu. Keseluruhan player nya ada dimana saja. Mereka keras karena depan. Menggunakan satu Portago. Ketika mereka masuk. Ternyata. Teman-teman oke. Sudah mulai stand by di arah luar sana. Keluar dan set up. Bahkan. Kita melihat pergerakan dari Borge. Yang sudah mulai sedikit berpaling ke arah luar sana. Dan berbalik ke arah yang lain. Ternyata Evose Divine. Kali ini. Sudah mulai menyoruti ke arah Morp Team. Yang akan. Sepertinya. Mengalami kesulitan. Dan kali ini mereka akan berbelak terlebih dahulu. Mereka mendengar beberapa tembakan yang terjadi. Antara Genesis Dogma. Dan juga Semangat Oke. Tapi ingat. Mereka ada di bibir zona. Ketika mereka mau coba bergerak ke arah pertengahan. Itu sangat terbuka. Bikin. Iya. Itu dia yang harus menjadi concern mereka juga. Terus. Sudah berhasil melapatkan dua kompon. Dan bisa untuk melepaskan tembakan. Obey lagi dan lagi. Memberikan presence yang menuju ke arah seorang. Dails. Yang harus terjatuh lagi dan lagi. Ini dia. Morp Team akhirnya terlihat. Dari bagian belakang. Akan menyerangkan Evose Divine. Tapi surara-surara grant yang sudah memilih masuk juga oleh Evose. Sepertinya dar. Belum ada korban yang terlihat. Masih sama-sama memiliki compound. Tapi Semangat Oke dan Genesis Dogma. Ini akan sangat-sangat pecah sekali kedua tim ini bro. Masalahnya aku gak ngeliat adanya portal lagi dari kedua tim ini. Atau Launchpad. Dan mungkin mereka bakal dipaksa timpait. Dan ditahan oleh Evose disini. GD-nya ternyata udah punya portal. Dia naik ke bagian atas. Dan ini akan menjadi jawaban untuk semangat. Oke bisa bergerak dengan leluasa. Tapi Evose akan menahan pergerakan dari semangat. Oke dan mal. Terhasil mendapatkan koja. Di bagian atap dari boxing gym. Ini juga harus dicatat oleh teman-teman Genesis Dogma. Bahwa sahaja di bagian bawah juga banyak sekali tim. Yang akan menyambut mereka. Setuju-setuju. Dan gue ngeliat posisi dari Genesis Dogma. Itu sebenarnya rugi di awal. Karena mereka udah buang satu portal Go. Untuk raskara semangat oke. Tapi yang cukup disayangkan. Satu portal Go itu. Gak ngebikin mereka dapetin satu point kill pun dari semangat oke. Bahkan semangat toko udah mulai masuk. Tapi untungnya mereka punya satu kesediaan lagi. Mereka pakai portal Go. Untuk masuk ke zona berikutnya. Zona yang lebih aman. Dan mereka ambil area genteng. Tapi kita tunat lebih dahulu. Mord sepertinya sudah mulai memakai kenangan. Evose Divine. Masih bisa dikembali. Apa? Lagi-lagi tertangkan. Dua kali sepertinya di tangan Ciro. Tempakan lagi dan lagi. Secara perlahan sepertinya. Ada banyak sekali eksplosif yang meleduk di arah sana Azril. Coba berpindah tempat terlebih dahulu. Sepertinya satu senjata. Chas Basar sudah mulai dilotarkan. Satu granat masuk Azril. Gailan banyak sekali hal poin. Masih bisa survive untungnya Cibeng. Dari arah kejauhan. Coba scoping menggunakan satu snipernya. Chas Basar sudah mau dimasak oleh seorang Ciro. Sepertinya line main sudah mulai terlihat di arah sana. Hati-hati. Satu-satah surya sudah mulai dimanfaatkan. Karena belakang sana krusial sekali. Momentum kali. Disini orang segera cepat keluar. Karena mereka harus bisa memberikan follow up. Si suara gede, gede tertek dan kali hipos. Harus dieliminasi di hashtag yang ke-6. Oh my God. What a nice play. Motim Brazil membuat Tivo's Divine gagal. Untuk memasukul Amsura selanjutnya. Tapi tim fight juga panas sepertinya. Karena follow Brazil mendapatkan poor guy. Mana semangat oke. Ayo tolong dilihatin. Ini dia sudah mulai berpindah. Tapi semangat oke ternyata. Sudah kehilangan satu pemainan dan surya. Di arah lain Fagos. Brazil mendapatkan satu pemain dari Indostar. Dan Deus berhasil menumbangkan Fagos. Oh my God. Dua pemain dijatuhkan dan masih ada pertolongan yang dilakukan. Cepat sekali. Genesis Dogma sudah mulai berpindah tempat. Masuk lagi. Naik lagi ke bagian atas. Semangat oke juga masih survive. Oh my God. Bagian late game yang tidak terlalu ramai. Tapi sangat panas sekali untuk team fight-nya. Motim. Di bagian atas sana juga mendapatkan momen TOOM-nya. Tapi Genesis Dogma kehilangan berapa player-nya. Death. Death. Oh my God. Semangat oke-nya TOOM-bang bersama dengan Genesis Dogma. Ya situ dia krusial. Indostar pun ikut. Ini tersisa dua team lagi antara Fagos dan juga Morb Team. Fagos. Kali ini mereka masih dengan protes yang sama. Fagos dan juga Morb Team. Ini pertama kalinya Fagos sampai di hashtag kedua. Tapi mereka sudah mulai dijepit oleh pergerakan Morb Team. Surya membuka jalan untuk menuju ke arah satu. Pemain di arah belakang sana. Siroh sepertinya dan maaf mengurung dirinya Berli. Oh my God. Satu dua empatnya tidak kuning. Azrilnya sudah terjatuh karena seorang menyakitkan Berli. Masuk. Cibeng. Headshot. Menuju ke arah seorang Berli. Boys juga sudah mulai terkiki. Sopoinya. Tapi indah jatuh. Surya dapat ke arah seorang maaf. Masih ada waktu untuk menulis lagi. Tapi Siroh menjawab semuanya. Satu lagi. Boys akan sangat sulit bertahan. Dan Morb Team. Thanks to Buya. Buya dengan kill yang sangat banyak bigan. Luar biasa sekali Morb bisa membuktikan hal tersebut. Walaupun kita lihat di lead game tadi sangat krusial momentumnya. Tapi balik lagi bagaimana pendapat Bayu? Wow ini luar biasa sekali bagaimana ternyata Morb. Berhasil mengeksekusi map kelima gitu dengan cukup baik. Pertempuran alot terjadi sebenarnya di Raston dari awal ya. Itu tim Fagos sih juga bisa gue bilang untuk kali ini bersinar banget. Dan itu yang dibutuhkan. Hey tim Fagos. Ini yang dibutuhkan. Kalian jadi orang ketiga. Kalian bisa menangin kontes Raston. Keluar dari Raston kalian bermain secara objektif juga. Tidak menghadapi pertempuran secara langsung. Tapi selalu berjauh-jauhan. Dan hal seperti itu yang membuat akhirnya dari Fagos bisa dapetan saya kedua. Tapi Morb benar-benar panas. Semua tim yang terlihat coba untuk mereka sambangi. Coba untuk mereka tempel. Dan berhasil mereka eksekusi terus-menerus. Ya itu dia. Gimana Bebeli ngeliat Fagos? Atau ngeliat tim lain deh? Sebenarnya ini lebih ke ngaruh banget sama mental setiap tim ya. Karena balik lagi week ketiga ini adalah week terakhir. Untuk 12 tim nantinya bisa masuk ke babak selanjutnya. Makanya tim-tim yang dari 12 ke atas. Itu pasti punya perasaan gimana caranya mereka bisa bertahan dan tidak tersusul. Itu satu tekanan untuk mereka. Sementara untuk tim-tim yang udah ada di bawah. Mereka punya keleluasaan gitu. Yaudah mereka main selepas mungkin. Dan itu yang sebenarnya dibutuhkan di hari-hari pertama mereka. Ah itu dia. Ini sih ada momentum ketika miss-nya ada di Berli. Dia emang ditugasin buat ngambil orang terakhir, orang belakang. Si Cibeng. Cuma minus buka glow-nya aja sih. Betul. Karena akhirnya pas main aman lah ya. Jadi hal yang bagus juga untuk Mab. Dan ini dia untuk Predator kita. Akhirnya misalnya ini punya screen shoot-an ya. Lapan poin, eliminasi. Betul. Akhirnya boys bisa ngisi di highlight-nya pernah jadi Predator. Iya benar. Wajah Badu. Tapi seri liat-nya. Ini tuh dulu anaknya Skylar sama Evor loh. Betul. Di Seven Envy. Oh. Girl Seven Envy. Dan sekarang sampai sini ya dan jadi Predator ini adalah hal yang luar biasa lah. Untuk seorang boys. Karena satu-satunya pemain Bali yang masih try hard menurut gue. Yang gue kagumi ini doang ini doang. Boys. Satu-satunya. The one and only one. Oke oke gue juga sekarang jadi kagum lah sama boys. Soalnya udah mulai ngasih bukti juga gitu kan. Walaupun di titik-titik terakhir at least boys bisa berbicara banyak juga soal kill itu sendiri atau eliminasi itu sendiri. Dan kita juga melihat juga pastinya untuk random map kali ini akan ada apa kira-kira. Oh sorry run result dulu ya. Kawang anda. Sorry. Laper makannya makan KFC. Bener-bener. Ini agak sedikit miskomunikasi sebenernya gitu kan. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu dari run resultnya terlebih dahulu dengan 32 poin. Dari Mop Team yang sangat-sangat panas. Dan Team Vagos akhirnya mendapatkan total 22 poin. Ini adalah hal yang jarang kita lihat nih kan. Ya jarang baru sekarang kelihatannya gitu ya kan. Iya baru sekarang. Ini artinya GS Luck udah main kemarin sama hari ini. Ini udah bisa dibilang mungkin GS Luck juga kesalip lagi. Ya gak sih jadi juru kunci. Betul, betul. Jadi ini perbutan juru kunci apa? Pertempatan. Bagusnya semangat oke 8 poin terus juga. Torat, torat, torat berapa tuh torat? Torat, 8. 8 juga. Kak Kendra 7 lagi. Memang 7, 8, 7, 8. Ada apa Kak Kendra? Dan kita akan melihat single untuk MVP of the match. Siro dengan 8 poin eliminasi. 3.200 sedamage yang diberikan. Ditambah dengan headshot ratenya 3% nih baby Lee. Ya berarti sama ya kira kayak boys tadi ya. Ya. Dan Siro menjadi salah satu player yang sebenarnya disorot juga akhir-akhir ini. Dengan satu senjata. Gue bisa bilang dia sangat amat menguasai chestbusternya sih. Itu yang luar biasa. Dan 3% headshot ratenya itu juga menjadi sebuah bukti bahwa ya permain aim. Presisi aimnya itu luar biasa. Ya betul, 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 betul. Jadi itu membuktikan bahwa Siro sekarang juga lebih sering ya untuk muncul sebagai MVP atau predator. Ini membuat akhirnya dari Siro menjadi salah satu player yang memiliki value yang luar biasa.